Oke guys, jumpa lagi di channel saya, di mana channel yang membahas tentang dunia perwaletan. Di sini kita akan membahas apa-apa saja yang perlu dilakukan agar RBW kita full sarang burung walet. Di sini kita akan membahas bagaimana cara kita mempertahankan populasi burung walet pada gedung kita. Dan secara logika bagaimana bisa kita memenarik burung walet dari luar atau burung tetangga kalau burung yang ada di RBW kita sendiri tidak dapat kita pertahankan. Jika burung walet tidak nyaman di gedung kita, maka yang akan didapat yaitu respon saja. Karena setelah burung walet masuk di RBW dan merasa tidak nyaman, dia akan pergi dan tidak kembali lagi. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang styrofoam sebagai alat pemancing burung walet. Eh, pemancing sarang burung walet. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu apa sih manfaat styrofoam ini atau gabus ini terhadap kenyamanan burung walet di dalam gedung. Dan informasi yang kita dapat dari beberapa petani walet yang sudah menggunakan styrofoam ini, yang sudah merasakan manfaatnya. 90% sarang yang ada di gedung RBW-nya itu berada di styrofoam atau di gabus pancingan. Dan selebihnya itu 10%-nya berada pada papan syirif. Itu artinya burung walet cenderung lebih senang bersarang pada papan yang ada styrofoamnya. Ketika burung walet sudah nyaman bersarang di gedung kita, maka populasi burung walet dalam gedung kita akan cepat bertambah. Dan anakan dalam gedung akan merasa nyaman dalam gedung juga. Dan ketika populasi yang dalam gedung itu sudah kita bisa pertahankan, itu berpotensi menarik anakan atau indukan dari gedung tetangga yang ada di dekat RBW kita. Karena ketika burung tetangga masuk di gedung kita dan merasa nyaman dengan populasi yang ada di gedung kita, maka dia bisa saja menginap di gedung kita. Selanjutnya, apa sih alasan mengapa burung walet suka bersarang pada styrofoam ini? Dan informasi yang didapat dari para petani walet yang sudah merasakan manfaatnya dan sudah menerapkan pada gedungnya. Dan informasi dari para konsultan-konsultan walet yang menggunakan sarang pancingan styrofoam ini. Ini katanya, yang pertama itu memudahkan walet mencengkram pada gedung. Kedua, membuat burung walet mengenali lokasi sarangnya. Bisa jadi karena warna putih yang ada dalam RBW itu membuat dia mengenali lokasi sarangnya di papan sirip. Alasan selanjutnya yaitu burung walet mudah meletakkan air liurnya di styrofoam dibanding papan sirip. Dan kegunaan selanjutnya, styrofoam itu tidak mudah terkena jamur di dalam RBW. Berbeda dengan papan sirip, itu mudah terkena jamur. Dan bagi para petani walet yang sirip pada papan RBW-nya masih berjamur, ini salah satu solusi bisa diterapkan pada gadung kita. Dan seperti yang kita lihat pada video ini, semua sarang walet yang ada di gadung RBW ini berada pada styrofoam atau sarang pancingan. Nah, itu salah satu bukti bahwa burung walet sangat suka di styrofoam ini. Nah, itulah beberapa bukti di video ini bahwa memang burung walet senang bersarang di styrofoam atau sarang pancingan. Ini sudah terbukti di RBW teman kita, bukan cerita belaka atau rekayasa-rekayasa. Dan selanjutnya, kita serahkan kepada teman-teman bagaimana menurutnya tentang penggunaan styrofoam ini. Karena suksesnya RBW Anda itu tergantung kepada teman-teman sendiri. Bagaimana usahanya untuk membuat RBW Anda berhasil. Jangan tinggal diam, lakukan terus perbaikan kepada RBW kita hingga sukses, hingga bisa berhasil seperti RBW-RBW teman-teman yang sudah sukses juga. Karena di antara semua RBW-RBW yang sukses itu, awalnya juga mulai dari nol. Awalnya juga mulai dari galau. Tinggal bagaimana pemiliknya mengakali dan memperbaiki RBW-nya hingga sukses. Dan demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat kepada teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe-nya dan nyantikan di informasi bermanfaat di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.